Intro Sementara itu, Korem 081 di Rotsahajaya, Kota Madiun melakukan deklarasi pemilu 2024 aman dan damai. Kegiatan pada Rabu pagi itu dihadiri Kepala Badan Koordinasi Wilayah 1 Madiun, serta anggota Forkopimda Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Deklarasi pemilu 2024 aman dan damai ditandai dengan penandatanganan dari perwakilan partai politik dan anggota Forkopimda. Pemerintah pusat disebut memberikan atensi khusus ke Jawa Timur karena jumlah calon pemilihnya yang cukup besar. Masyarakat diminta menghindari politik identitas, tidak melakukan ujaran kebencian, dan menghindari berita hoaks. Pemerintah produksi Jawa Timur, saya sering kawal Kepala Badan Koordinasi Wilayah 1 Madiun, Jawa Timur, tentu berharap bahwa ini menjadi pesta demokrasi. Namanya pesta demokrasi harus kita sambut dengan suasana yang kecil. Oleh karena itu tentu kami akan bersinergisur komponen oleh dari TNI Polri, kemudian di tokoh masyarakat, tokoh adama, dari agar posisi, termasuk juga dari penyelenggaranya sendiri, dari KPU selaku penyelenggara, dan bawah selaku pengawas pemilu, kita berharap semua bersinergi, dan khususnya juga partai politik. Semua partai politik bersama-sama punya komitmen untuk menjaga Jawa Timur, ini tetap aman dan kondusif. Para aparatur sipil negara juga dimintai netral dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun depan. Abdi negara yang terbukti terlibat dalam politik praktis bakal disangsi. Ketika kita menciptakan situasi yang kondusif, situasi yang aman, tertib dan nyaman, sama-sama tugas kita semuanya, TNI, Polri, ASN, komponen bangsa yang lainnya, media, masa, kita sama-sama ketika kita menciptakan pemilu yang aman dan maya. Iya, kami tidak boleh memihak salah satu calon. Kemudian sarana-prasarana kantor kami juga tidak boleh diperkenankan untuk memihak salah satu calon. Kami tidak boleh komentar tentang calon ini. Kami tidak diperbolehkan. Kami netral semua. Rasa persatuan seluruh lapisan masyarakat diharapkan tidak terpecah karena kontestasi pemilu 2024. Kondusifitas lingkungan juga harus dijaga selama penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.